Meskipun gagal menang, dengan sejuta pengandaian, Lando Norris tidak bisa menyembunyikan rasa kepercayaan dirinya terhadap progres yang ditampilkan oleh tim McLaren musim ini. Berhasil raih pole position kedua sepanjang karirnya di Katalunya dan menjadi penantang terdekat Max Verstappen selama balapan. Setidaknya sudah menunjukkan seberapa serius development yang sudah dibuat McLaren sejauh ini, jika dibandingkan dengan satu tahun yang lalu di sirkuit yang sama. Perbedaan pace antara MCL 60 dengan MCL 38 secara rata-rata sudah sebesar 1,5 detik lebih cepat. Dan tentunya kita ingat juga seberapa sempoyongannya McLaren satu tahun yang lalu. Sebelum kemudian mereka mulai bangkit dengan serangkaian upgrade signifikan di GP Inggris yang diteruskan momentumnya sampai sekarang. Di bawah kepemimpinan Andrea Stella, target dan patokan tim ini sangat jelas yaitu mereka meniru pendekatan yang diambil oleh Red Bull yang sukses mengeksekusi regulasi ground effect dengan sempurna. Mulai dari cara memfokuskan titik terbesar dalam pembuatan downforce dan distribusi aeromappingnya sampai ke perilaku suspensi. Semua mengambil inspirasi dari Red Bull yang diinterpretasikan dengan cara McLaren sendiri. Pendekatan ini ternyata berhasil di bawah direksi Andrea Stella dan membawa McLaren cukup konsisten tampil di papan atas setidaknya dalam satu tahun terakhir. GP Spanyol kemarin bisa dibilang adalah ajang pembuktian bagi McLaren soal development di MCL 38 terutama setelah upgrade yang diluncurkan di Miami serta Imola. McLaren sebelum ini masih bertanya-tanya apakah upgrade tersebut hanya bekerja secara spesifik di sirkuit-sirkuit tertentu atau bisa diandalkan di semua tipe sirkuit. Seperti yang kami mention di video kemarin, Katalunya merupakan sirkuit yang paling tepat untuk mengetes kemampuan sebenarnya dari mobil F1 karena semua jenis tikungan ada di sana dan terdistribusi secara merata di ketiga sektor. Oleh karena itu Katalunya selalu jadi patokan jika tim bisa tampil kuat di sana maka bisa diartikan kalau mobilnya bisa kompetitif di mayoritas sirkuit sepanjang musim. Dan meski gagal menang, mobil MCL 38 memberikan secerca harapan bagi McLaren dengan performa apik yang mereka tampilkan sepanjang akhir pekan. Di awal, banyak orang mengira jika Katalunya akan membuat Red Bull kembali superior seperti sebelumnya, mengingat track ini sangat menuntut kemampuan aerodinamika mobil. Tapi ternyata tidak, karena meskipun mungkin secara downforce AB20 masih unggul, tetapi secara overall paket yang diberikan di mobil McLaren mampu menemukan keseimbangan yang pas di berbagai jenis tikungan. Katalunya adalah track yang menuntut tim untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara tikungan cepat di sektor pertama dan ketiga serta tikungan lambat di sektor kedua, serta belum lagi lurusan panjang yang ada. Tim harus menemukan di mana sweet spot yang pas, yaitu titik temu antara understeer di tikungan lambat dan kestabilan di tikungan cepat. Itulah yang jadi pembeda ketika kualifikasi dan mengantarkan Lando Norris meraih pole position kedua dalam karirnya. Ketika kedua pembalap sekaliber Norris dan Verstappen tampil tanpa kesalahan, disitulah faktor mobil menjadi lebih berperan. Dari data terlihat jika Norris dan Verstappen memiliki pendekatan yang berbeda. Pasca update di Miami, mobil MCL 38 bisa dikemudikan dengan lebih halus, baik dari pengereman ataupun ketika mobilnya berbelok. Itu terlihat di Katalunya kemarin. Gaya balap Norris jauh lebih halus dan mengutamakan momentum ketika menikung. Berbeda dari Max Verstappen yang sangat agresif ketika mengeram. Uniknya adalah, meski Norris lebih halus dan kecepatan di apexnya lebih tinggi, dia masih mendapatkan akselerasi yang jauh lebih baik dibanding Red Bull. Dengan keunggulan traksi tersebut, Norris jadi sangat superior di sektor kedua dan jadi area krusial yang membuatnya bisa kunci pole position. Sementara Verstappen bisa memangkas ketertinggalan itu lewat sektor terakhir, tepatnya di tikungan 14 di mana Downforce RB20 membantunya untuk nyaris flat out di tikungan terakhir tersebut. Tapi fakta jika Max Verstappen dibantu efek towing atau slipstream dari Sergio Perez di rant terakhir Q3 dinilai menguntungkan Verstappen sebesar 0,1 detik yang bisa membuat gap keduanya saat kualifikasi sedikit lebih lebar lagi. Towing ceku tersebut membuat pole yang dirai Norris mengkonfirmasi soal seberapa besar potensi yang dimiliki oleh McLaren saat ini. Dari kualifikasi tersebut bisa disimpulkan meskipun secara puncak performa RB20 masih sedikit di atas, tetapi overall McLaren memiliki mobil yang lebih komplit karena mereka menemukan settingan yang lebih oke di tikungan lambat. Dulu pernah kami bahas jika keberhasilan McLaren dalam mengatasi kelemahan terbesarnya di tikungan lambat merupakan kepingan puzzle yang akhirnya bisa dipasang untuk menyempurnakan mobil mereka. Kemenangan Norris di Miami bukan karena kebetulan semata, karena secara performa mereka sudah menunjukkan tanda-tanda positif jika paket upgrade-nya bekerja sesuai harapan dan bisa bersaing dengan Red Bull. Performa di Imola dan Kanada juga sudah mengkonfirmasi hal itu jika McLaren sudah meningkatkan levelnya secara signifikan. Ada dua faktor yang berperan krusial dari peningkatan performa McLaren sejauh ini. Pertama yaitu di area undercut sideport dan floor di mana pada mobil versi launching kami pernah mengkritik McLaren karena masih mempertahankan model inlet yang besar sampai akhirnya mereka mengikuti tren dengan memakai inlet yang lebih ramping di Miami. Inlet yang lebih ramping otomatis membuat undercut sideport lebih luas dan memberikan pasokan airflow yang lebih banyak ke area floor sampai cook battle untuk pemaksimalan downforce. Lalu kedua adalah pembaruan suspensi yang bisa dibilang untuk saat ini. McLaren merupakan mobil dengan komponen suspensi terbaik di grid. Suspensi di MCL TTA termasuk sangat versatile dan bisa diandalkan di segala medan sirkuit baik aspal bergelombang atau memiliki kerb tinggi. Suspensi McLaren memiliki ruang gerak yang lebih luas dan itu memberikan tim banyak opsi settingan yang bisa dipakai di berbagai tipe sirkuit serta tikungan yang bervariasi. Tapi bukan berarti McLaren tidak punya kelemahan. Satu kelemahan yang sudah terlihat sejak Miami sampai katalunya kemarin adalah McLaren selalu terlambat panas ketika long run atau saat balapan. Baik Norris ataupun Oscar Piastri keduanya sama-sama mengalami hal ini. Dibandingkan dengan Red Bull, mereka selalu kalah di fase-fase awal steen atau saat baru saja ganti ke ban baru. Penyebabnya seperti yang kami bilang tadi, McLaren memang tidak memiliki puncak performa setinggi Red Bull dalam hal downforce yang cukup berpengaruh ketika mobil diberikan ban baru. Itu karena downforce besar berfungsi dalam optimalisasi temperatur dan grip sementara McLaren lebih mengutamakan efisiensi serta pemerataan di aeromapping. Tapi meski kalah di awal, itu seperti pengorbanan yang harus dilakukan McLaren supaya bisa melaju lebih kencang ketika masuk pertengahan steen. Teren yang ditunjukkan adalah setelah 5-7 lap ketika pembalap lain kecepatannya mulai ngedrop, maka McLaren justru semakin konsisten dan bisa mengejar ketertinggalan dari lawannya. Inilah alasan kenapa McLaren selalu mencoba strategi golong untuk mengincar tire offset. Karena jika mereka memakai ban dengan usia yang sama dengan rival, sulit untuk mendapatkan keunggulan performa saat race. Sayangnya, karena mengandalkan strategi golong dan telat panas, McLaren jadi sering mengorbankan track position. Dan itulah yang terjadi di Katalunya kemarin. Setelah lolos dari hadangan duo Mercedes, pace Norris ke Verstappen secara rata-rata 0,8 detik lebih cepat per lap sampai kemudian mereka berdua masuk pit dan ganti ke ban soft. Dengan perbedaan soft yang 3 lap lebih muda, Norris bisa memangkas gap dari 7 detikan menjadi 2 detik ketika finish dalam waktu 18 lap. Skill Mark Verstappen yang tahan banting dan tetap santai ketika di bawah tekanan membuatnya bisa memanajemen gap tersebut supaya tidak terkejar oleh Norris. Pada akhirnya, meskipun mobil McLaren adalah yang tercepat, tapi mereka harus mengakui betapa berkelasnya penampilan Verstappen. Kegagalan Norris mengkonversi pole memang selalu penuh dengan what if atau andai-andai. Tapi satu hal yang pasti adalah McLaren sudah menunjukkan performa yang mumpuni untuk membawa pembalap 24 tahun itu lebih sering bersaing untuk kemenangan. Tinggal eksekusi saja yang harus diperbaiki dan tentunya Norris tidak bisa terus-menerus berandai-andai dengan sejuta alasan jika ia ingin mendapatkan kemenangan kedua atau ketiga atau bahkan seterusnya di F1. Sekian video dari kami. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Terima kasih.